Intro Sebagai lembaga yang konsisten mengembangkan sumber daya anggota kooperasi dan UKM, UPT Pelatihan Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan kewirausahaan jahit dan bordir untuk peserta yang tergabung dalam persatuan kooperasi penyandang cacat perpencah jember. Pelatihan ini diadakan di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Jember dan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 November sampai 2 Desember 2020. Pada dasarnya orang defable tersebut jangan dipandang sebelah mata. Meskipun dia banyak kekurangan tetapi semangat untuk meningkatkan kualitas mereka, merubah mindset mereka, merubah nasib mereka lebih peka dibandingkan dengan orang yang normal. Untuk itu kami salut dan sangat bangga ternyata peserta tersebut yang jelas melaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan pelaksananya tertib berjalan dengan lancar. Dalam pelatihan ini diajarkan berbagai teknik menjahit dan bordir termasuk bagaimana mengaplikasikan materi bordir ke pola baju untuk digabungkan menjadi paduan fashion yang serasi sehingga bagus dan nyaman dikenakan. Kami sangat berterima kasih diberi kesempatan yang sama seperti yang lain. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Kooperasi Jember dan Dinas Kooperasi Jawa Timur. Kami sebagai defable tidak boleh berpaku tangan, tidak boleh rendah diri, tetap semangat dan kita harus capai cita-cita kita bersama. Selain mendapatkan materi yang bersifat teknis, peserta juga mendapatkan materi soft skill terkait manajemen dan peluang bisnis, terutama untuk wira usaha yang berkaitan dengan jahit, bordir, maupun konveksi secara umum. Terima kasih telah menonton!